Pembatasan sosial berskala besar Surabaya Raya tidak diperpanjang meski kasus COVID-19 masih tinggi. Namun, ahli epidemiologi Universitas Erlangga menilai Surabaya belum siap memasuki masa new normal. Pembatasan sosial berskala besar Surabaya Raya telah berakhir pada 8 Juni kemarin. Hal ini berdasarkan kesepakatan Kepala Daerah di Surabaya, Sidoarjo, dan Gresik dengan persetujuan Gubernur Jawa Timur. Pemberhentian masa PSBB diputuskan meski kasus COVID-19 di Jawa Timur masih tinggi. Bahkan terjadi penambahan 365 kasus baru di Jawa Timur pada awal pekan ini. Alasan ekonomi dan sejumlah pertimbangan lain mendorong PSBB berakhir dan menuju new normal. Jadi hasil survei dengan sampling 3.407, itu artinya margin of error-nya rendah. Ketika margin of error-nya rendah, relatif ini bisa dijadikan referensi oleh ketiga Kepala Daerah. Artinya semua sudah kita sampaikan, dijelaskan oleh ahlinya, dan kemudian diambillah keputusan berdasarkan usulan dari tiga Kepala Daerah. Mereka akan melanjutkan dengan mekanisme yang kira-kira diharapkan bisa memberikan efektivitas sesuai dengan kearifan lokal. Dengan berakhirnya masa PSBB, Wali Kota Surabaya Tririsma hari ini meminta warganya ikuti protokol kesehatan karena pandemi COVID-19 belum usai. Mengingat Surabaya menjadi salah satu kota dengan kasus positif corona tertinggi. Ini adalah amanah warga Surabaya. Karena itu kita harus jaga kepercayaan ini. Jangan kita sembrono. Saya sudah membuat protokol kesehatan untuk semua tempat, tolong diikuti. Semua mulai pengusaha, pekerja, semuanya harus mengikuti protokol itu. Dimanapun kita berada. Namun ahli epidemiologi Universitas Erlangga Surabaya menilai belum saatnya Surabaya memasuki masa transisi new normal karena angka kasus yang masih tinggi. RT-nya kan masih satu, belum dibawah satu. Dan angka kematian masih tinggi loh. Masih 9,7 sampai tanggal 6 Juni. Masih 9,7 dan attack rate-nya yang masih sangat tinggi, tertinggi di semua kota di Indonesia. Jadi 94 persen ratus ribu penduduk. Jadi belum siap, belum siap kalau sekarang. Tetapi kalau saya sih melihat trennya, ada harapan, optimistik lah. Jadi sudah satu, tinggal sabar saja lah. Pemerintah kota harusnya sabar. Hingga Senin kemarin, ada 3.360 kasus COVID-19 di Surabaya dengan 2.197 pasien dalam perawatan. Kini pos pemeriksaan di tempat-tempat vital di kota Surabaya tetap ada untuk menertibkan masyarakat yang melanggar protokol kesehatan. Dari Surabaya, Jawa Timur, Tim Liputan Ainews melaporkan. 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 Jawa Timur, Tim Liputan Ainews melaporkan.